Kalau ada dua orang menikah, diperkenankan kemudian oleh Al-Quran, Allah menetapkan demikian tujuan terbesarnya untuk keduanya bekerjasama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bahasa paling detilnya, ini Allah titipkan perempuan yang kemudian saya nikahi, menjadi mahram saya, bukan sekedar ingin disatukan. Tapi bagaimana caranya keduanya berpartner sebagai amanah untuk bisa mendekat kepada Allah. Di antum ini yang laki-laki punya titipan istri, rawat istri itu, itu titipan dari Allah. Itu amalan anda akan ditanya oleh Allah SWT, sejauh mana anda merawat istri anda, disitulah kemudian pahala digulirkan kepada anda untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sama istri pun punya amanah dari suami. Dititipkan oleh Allah untuk menemani dia, bukan sekedar menemani, tapi disitu ada amal-amal kebaikan yang mampu mendekatkan diri anda dengan Allah SWT.